Semua yang letih, lesu Semua tidak memandang gender Tidak memandang kalangan Semua kulit putih, kulit hitam Rambu keriting, rambu lurus, rebonding Semua Suhu mana engkau? Dari bangsa mana engkau? Ayat ini bilang Tuhan menawarkan dirinya Tuhan memanggil semua Entah dia punya latar belakang Apapun Tuhan sayang semua orang Tuhan tidak pilih-pilih muka Pilih-pilih ras Pilih-pilih kita orang berduit Tidak Salah di mata Tuhan hidup kita Itu sebabnya Tuhan panggil semua orang Apapun levelmu di bawah sekalipun Engkau seorang tukang sesampu mungkin Tapi kita sama di mata Tuhan Tuhan tidak membeda-bedakan kita Itu sebabnya Tuhan panggil Tuhan beri undangan Tawaran Marilah kepadaku semua Yang apa saudara? Yang letih Lesu Dan berbeban Berat Tuhan maha tau Tuhan maha tau Dia tau kelebihan kita Dia tau kekurangan kita Dia tau mau jadi apa Seperti hidup kita besok hari Tuhan sudah tau Tuhan maha tau Sampai hati kita yang tertutup dalam Berkunci rapat Kita kunci rapat-rapat Tidak pernah ada satupun masalah Yang kita buka orang Kita kesampaikan kepada suami Kita sampaikan kepada pendeta Kepada gembala Kepada sahabat yang terdekat Mungkin kita rapat-rapat Pakai gembok yang besar Dikunci dan bahkan kuncinya itu dipatahkan Dipatahkan supaya menghilangkan jejak Dan dipuang jauh-jauh ke lautan Supaya tidak ada orang yang bisa mengambil kunci itu Dan membuka hati kita Melihat ada apa di dalam hati kita Tapi Tuhan tau Isi hati kita Bahkan lebih dari yang kita tau Tentang diri kita Saya terbatas Sudara terbatas Mengetahui pribadi sudah Tapi Tuhan maha tau Dia tau seperti apa selera kita Dia tau seperti apa keinginan kita Dia tau apa yang menjadi pertumbuhan kita Oh dia tau dari SMPCF lagi Seperti bolak Orang bolak balik Itu Tuhan Bolak balik Tidak ada yang tersepunyi di mata Tuhan Bahkan Tuhan bilang Di ayat bilang Terbuka rebar Terbuka Terang menerang hidup kita di mata Tuhan Kita manusia katanya Boleh bersandiwana Boleh menutupi Seperti yang saya kasih gambaran tadi Hati kita Di dalam hati kita punya kamar-kamar Ada yang bisa kita buka Kita sampaikan ke orang lain Tapi ada yang kita tutupi Kita simpan dalam-dalam Tapi ingat baik-baik Tuhan tau Tuhan maha tau Itu sebabnya Tuhan bicara Tuhan Injil Matius ini Marilah kepadaku Dia undang kita Siapa saja Engkau orang kaya Engkau orang berduit Engkau tidak berduit Engkau kerja satu hari Makan satu hari Tuhan undang kau Semua Semua Yang letih Lesu Artinya begini Saudara Siapa yang tidak pernah Merasa letih dan lesu Bekerja saja Letih lesu Lelah Tuhan panggil Orang yang lelah Yang bekerja Banting tulang Untuk naka hidup kita Ingat Tuhan panggil Datang kepada dia Siapa yang lelah bekerja Datang pada Yesus Dia bilang Lelah mengurus anak Lelah mengatur Males space rumah tangga Ekonomi rumah tangga Sudara merasa lelah Capek Bekerja Capek Memang tidak ada Pekerjaan yang tidak melelahkan Tidak ada Semua kalau bekerja Pada akhirnya Kita akan merasakan Lelah Capek Marilah Kepada Dan yang berbeban Berat Ini masalah Masalah Hidup Masalah Masalah hidup Tuhan tahu Kita tidak bisa selesaikan Dengan tangan kita sendiri Dengan kuang pun Yang ada pada kita Kita tidak bisa Menyembuhkan sakit Dalam hidup kita Kalau Tuhan Tidak izinkan Dia sembuh Walaupun kita ke dokter Manapun Sudara Kalau Tuhan sudah Waktunya Untuk memanggil Untuk pulang Tidak ada Satu tangan Atau obat Yang dapat Menahan Nafas kita Cuma Tuhan Tuhan tahu Keterbatasan Dan kelebihan Kita Sudara Saya mau bawa Sudara Supaya tahu Bagaimana Kekuatan Dan kemahakuasaan Tuhan Sehingga kita dapat Menghargai Tuhan kita Yang memelihara Hidup kita Yang kita sempas Siang dan malam Sehingga kita Tidak cuek Dengan Tuhan Kita rasa Biasa-biasa Itu Tuhan Seperti Dengan apa Yang ada di dunia ini Tidak ada Yang sebanding Dengan dunia ini Bahkan Kuasa-kuasa Di dunia ini Kata firman Tuhan Tidak ada Yang sebanding Dengan kuasa Yang ada di dunia ini Tidak ada Dia lebih besar Dari segala sesuatu Bayangkan Dunia yang tadi Hancur Bayangkan saja Itu saja Tidak ada Tidak yang lain Itu saja Siapa yang Tuhan tadi Gemuruh Yang gas Yang Hancur Gedung-gedung Yang mewah Yang tinggi Hancur Kita sudah Lihat Lahal dari Lautan Keluar Itu tangan Siapa yang Bekerja Tangan siapa Yang Atur Saudara Cuma Tangan Tuhan Karena Dia lah Yang mencintakan Langit Dan bumi Pahami Satu hal ini Tentang Tuhan kita Saya membawa kita Tentang memahami Tentang siapa Tuhan kita Dia hebat Dia dasyat Tidak ada yang Seperti dia Kita mau Lari kemana Tidak bisa Saudara Pada satu Titik Engkau Mengalami Bunda Kelangan Atau Tekanan Atau Stress Yang sangat Tinggi Satu Titik Jiwamu Akan Berangkat Akan Berseru Berteriak Mencari Tuhan Itu Itu Pasti Itu Sebabnya Hari ini Tuhan Bicara Marilah Kepadaku Semua Orang Kecil Besar Tua Muda Bapak Ibu Anak Muda Anak Kecil Anak Sekolah Miku Kalau Engkau Capek Engkau Lelah Kadang-kadang Kita Banyak Mengelolus Capek Datang Tuhan Secapek Ini Tunggu Fisik Belum Jiwa Belum Jiwa Kita Tunggu Fisik Atau Secapek Datang Tuhan Sampaikan Tuhan Tuhan Selalu Bersedia Sudara Ini Undangan Tuhan Dia Tawarkan Sudara Kita Hanya Mendapat Apa Ya Pertolongan Saja Bagi Maksud Saya Begini Ada Orang Orang Yang Bisa Menolong Kita Kita Merasa Terkabel Merasa Apa Ya Merasa Enak Kalau Kita Melamar Di Satu Pekerjaan Dan Mungkin Di Sana Ada Kenalan Kita Dan Kita Minta Tolong Kita Merasa Aman Ada Ada Nanti Lihat Nanti Apa Ya Urus Atang Kalau Orang Menadu Dilan Nanti Gampang Gampang Kita Lihatkan Kita Merasa Aman Itu sebabnya Kalau ada juga Keamanan Soal keamanan Sudara Lu Rasanya Bicara Kepada Bagi Rakyat Tenang Tenang Aman Kita Merasa Aman Kita Merasa Damai Tenang Tenang Tidak Usah Masuk Rumah Masing Masing Kerja Seperti Biasa Aman Desa Kita Kita Merasa Aman Walaupun Sebenarnya Dalam Keadaan Yang Kacau Pemerintah Atau Kepolisian Bilang Tenang Tenang Kerja Seperti Biasa Tidak Apa Sekalipun Ada Goncangan Tidak Apa Kami Jaring Kami Jaring Aman Apalagi Tuhan Kita Sudara Aman Dalam Perlindungan Tuhan Ya Ini Satu Hal Ini Sudara Kalau Kita Datang Dan Dia Tawarkan Itu Datang Kepada Dia Semua Yang Berbeban Gerat Beban